Ini rel-relnya nih, ini karetnya Halo, selamat weekend Berjumpa lagi dengan Ika Novikawati Apa kabar semuanya? Setelah PSBB kedua, Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat Bersama, benar gak? Tulang saya lagi ada di rumah Karena sedang WFH, kakak saya ini Sering ngoprek-ngoprek mobil ya, apalagi Yang sering rawat mobilnya sendiri Yaitu mobilnya masih baru, atau Mobilnya udah lama Karena sekarang Dia bermasalah dengan panorami sunroofnya Kakak saya memberikan tips Untuk merawat panorami sunroof Sebenarnya simpel sih Apa aja yang diperlukan Untuk merawat panorami sunroof itu Yaitu satu, siapkan skanel Dan jadi 4D Jadi, cuma itu simple banget Teman-teman yang sedang WFH Yang banyak di rumah, yang mobilnya Ada sunroof, boleh di cek ya Di cek apakah kotor atau tidak Harus diketahuin juga Harus jalannya Air mengalir di panorami sunroof itu Kemana aja Dan juga, lihat dulu nih Apabila mau bersih handuk Terus diketahuin juga Rail-nya, terus karet-karetnya Jadi, tidak asal menersihkan Oke, nah inilah tipsnya Mudah-mudahan tips ini Bermanfaat buat teman-teman yang sedang leva Apalagi kalau banyak waktu uangnya di rumah Bisa enggak? Nah, sekarang tinggal Ini yang panorami sunroof Teman-teman Apakah harus dipersihkan atau tidak? Dan kemana-mana Tonton sampai habis Oke, check it out! Ini panorami sunroof Kemarin pas dipakai Hujan-hujanku ada kebocoran dikit Biasanya suka ada yang kotor di karetnya Sama di rail-railnya itu Ada suka ada krikil yang bekas dengu Dicampur air Jadi, kayak bentuk Jadi kayak kotoran Jadi yang perlu disiapin Sebenarnya silikon spray Tapi karena enggak ada Saya masker semacam yang baby coffee Tanibo Terus sama kain lak bersih Jok, kita lihat langsung Ini rail-railnya nih Ini karetnya Ini rail-railnya Nah, biasanya Kalau ada kotoran ini Terus dapat di sini Terutama yang di celah-celah sini nih Jadi udah saya Ini, nanti kita bersihin Ini celah-celah sini Ini harus bersih banget Jangan sampai ada kotoran Jangan-jangan Kalau ada air Setiap habis hujan Dilap sampai bersih Di sini Nah, ini bagian ini Tentang kebocoran Di sini Masuk ke jalan nih Suka di sini suka ganjel Ada kotoran Kalau bisa disotok aja Amal ini Atau pakai cotton bud Terus dibersihin Paling anaknya sih Dicobain habis sudah dibersihin Dicobain pakai air di sini Nah, nanti dia turun ke bawahnya Bagus enggak Nah, biasanya saya lap dulu nih Aikan ibu begini Nah, udah ini Semuanya dibersihin Terus baru Saya lapisin Biasanya langsung disemprot Karena ini bukan silikon Jadi saya pakai kain aja Nanti saya dilapas di sini Setelah sudah bersih ya Kalau sudah bersih Kalau sudah bersih semuanya Kalau sudah bersih semuanya Sudah bersih semuanya Dibersihin Sudah, sebenarnya yang paling berjaga ini Karet Jalur air Kalau ini relnya Untuk motornya Jadi kalau misalnya buat naik dulunya Jangan lupa dikasih gemuk Yang khusus untuk panoramik Bisa tanya di aftermarket Ini Ini paling penting Biasanya ada suatu motor Buang Ini motor banget Motor orang jarak bersin Dan panoramik Harus dibuka dan ditutup Minimum 2 minggu sekali Biar dia kerja motornya tetap bagus Dikasih air aja Pakai botol aku adisi Kalau aliran yang lancar Dia turun lewat sini Lewat sini Dibuangnya di dalam Di dalam ini Spakbor Buarnya di sini Airnya Harus lancar Kalau misalnya Buarnya lama Berarti yang tersendat Terus dibersihin terus Sampai dia kotorannya turun Nah Biasanya di dalam deck ini Suka ada kotoran Jadi ini saya buka Biasanya saya buka Ini saya hangahin dikit Di sini penuh kotoran Di dalam bawah sini Nah ini yang mengganggu Harus dibersihin Jadi semuanya Dari karetnya bagus Relnya bagus Aliran airnya bagus Semoga Tidak akan ada kebocoran Di belakang mobil Maupun di pilar A Maupun di pilar B Jadi Kasih bukain dulu aja Buat menghitungin ini ya Karetnya Supaya ada efek Waterproofnya Kayak daun talas Sama buat elastis puli Karetnya Jadi dikotekin Pelahkan aja Biar masih ada sisa Nempel cairan Sekarang jasin juga Tengah selaslah dalamnya Nih usahin Biarnya terlalu isi Selaslah Mudahin bagian Jangan juga Jangan juga Jangan juga Jangan juga Tari Kalian Tariknya Biar ada Gagak pas Kertas Kelek doa talas penyedak bersih baru kita coba biar lancar semua ini harus dioperasionalkan 2 minggu sekali ya biar bisa bekerja atik dan ingat kalau buka panoramik jangan di saat mobil jalan lebih baik di saat mobil sedang standby oke lagi tips dari saya selamat mencoba bagaimana? dengan penjelasan tips merawat panoramik santu sudah jelaskan apa yang dikaukan harus air mengalir panoramik santu tersebut dan dimana kotoran akan berlabuh kotoran disini seperti debu-debu yang kering terus semoga video ini bermanfaat buat teman-teman di rumah teman-teman bisa memberikan panoramik santu sendiri oke terima kasih happy weekend selamat menikmati selamat menikmati